Sub indo by broth3rmax yang diberikan oleh diwa langit. Akan tetapi ia tidak menyadari bahwa tugas yang diberikan padanya itu merupakan tugas yang rendah. Teman-teman, mari kita berpesta. Lihat ini, aku bawakan buah-buahan yang lima. Ayo, dan ini juga minuman yang enak. Engkau memang seorang teman yang sangat baik, Sunggokong. Ayo, kita minum, teman-teman. Ini adalah pesta. Pesta yang sengaja aku buat untuk kalian teman-temanku. Karena aku begitu gembira mendapat kepercayaan dari Kaisar Langit untuk jabatanku ini. Jabatan? Oh, apa maksudmu? Jabatan ini. Jabatanku saat ini. Bagaimana menurutmu? Jabatanku saat ini apakah cukup tinggi dan sangat terhormat di istana langit ini? Eh, apa maksudmu, Gokong? Jabatan apa? Jabatan pengurus istal kuda ini? Sangat terhormat. Iya, iya, iya. Jabatanku ini. Kenapa kalian jadi tertawa? Eh, Gokong. Kau sudah minum berapa banyak minuman keras ini, Gokong? Rupanya dia sudah mabuk berat. Jangan mempermainkan aku. Aku tidak tahu dipermainkan. Di tempatku, aku, Sung Gokong, adalah seorang raja. Oh? Kau... Kau benar-benar tidak menyadari, Gokong? Sungguh? Kedudukan macam apa yang kau jabat saat ini? Aku sadar. Aku mengurus kuda-kuda. Apakah itu bukan jabatan yang tinggi? Gokong, terus terang saja. Kau... Kau bodoh sekali. Jabatan yang kau sandang saat ini adalah jabatan yang paling rendah. Jabatan yang paling tidak ada harganya. Uang acor. Aku telah ditimpunnya. Bicik! Bicik! Sungguh Gokong Sikerasakti menjadi marah tidak terkira. Dilepasnya pakaian resmi dari Kerajaan Langit. Dan setelah kembali menggunakan pakaian kebesaran dari Istana Laut Selatan, ia kembali ke bumi, ke tempat tinggalnya di gunung bunga dan puah. Tuhan ku harus membalasnya. Tuhan ku harus membalasnya. Tuhan ku adalah Raja Besar. Tuhan ku memiliki kebandingan yang sangat hebat. Kebesaran Tuhan ku tidak kalah dengan kaisar langit. Karena itu Tuhan ku harus memakai gelar yang besar. Misalnya, Sang Bijaksana Agung, Penguasa Langit dan Bumi. Aku setuju. Aku mau memakai gelar itu. Sang Bijaksana Agung, Penguasa Langit dan Bumi. Kibatan pendera kebesaranku itu di atas puncak gunung kita. Agar kaisar langit melihat. Apa? Kerah itu telah lari dari tugasnya. Wah, Angkat kerah itu. Dia harus mendapatkan hukuman. Faiz Farna dan Nata Putranya turun ke bumi. Bersama dengan pasukan besar yang dipimpin oleh General Bertubuh Raksasa. Menyerahlah engkau. Saya kera pembuat bola. Aku ingin melihat bagaimana kehebatan kalian orang-orang lagi. Ayo, Ayo, Bangkatlah aku kalau kau matuh. Hai, Rakyatku. Ayo lihatlah contoh aku. Ayo, Bajolah. Aku tidak akan sekedar menangkapmu gerak busur. Tetapi mencincangmu dengan senjata pusataku ini. Usah kamu patah, General. Sekarang, Akulah yang akan mencincangmu. Mau kemana kau, General? Hadapi aku, Hai, Kerajaan. Siapakah kau? Aku tidak mau bertempur dengan anak bau kencang sepertimu. Aku adalah Nata. Utusan dari Kaisar Langit untuk menangkapmu. Aku tidak mau bertempur dengan anak yang masih mau kencang. Nata serta ayahnya Faiz Farana, Dan juga ratusan prajuritnya, Terpental jauh oleh kekuatan angin yang litiupkan keras sakti Suning Gokong. Seluruh pasukan kaisar langit hancur berantakan terbawa angin badai yang keluar dari mulut Sun Gokong. Menyadari hal tersebut, Faiz Farana akhirnya memerintahkan pasukannya untuk kembali. Terima kasih telah menonton! Sun Gokong. Itulah namaku, Itulah namaku, Itulah namaku, Si manis sakti. Terima kasih telah menonton! 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 Kukalahkan dengan kumpuku Agar damai di dunia ini selamanya Cobalah rasakan Pukulah Dewa Tidak ada yang dapat melawan ku Karena akulah Sampu kau tidak jamonnya Sampu kau itulah namaku Dimangitasi Musuhku kalahkan Dengan kumpuku Agar damai di dunia ini selamanya Kaisar Langit mendengar berita kekalahan menjadi marah Tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa lagi Tetapi Dewa Bintang mengusulkan Agar Sun Gokong diangkat menjadi orang bijaksana Setara dengan Langit Dan diberi jabatan yang penting di Istana Langit Usul itu diterima Kaisar Dan kemudian memerintahkan Dewa Bintang Untuk membujuk Sun Gokong Agar mau kembali ke Istana Langit Tugasmu sekarang adalah mengurus kebun bersih Apa? Mengurus kebun bersih? Iya Mengurus kebun bersih Dengan dibantu oleh belasan pelayan Dan perlu kau ketahui Pohon itu ditanam oleh paduka yang mulia Ratu Langit Buah itu matangnya setiap 9.000 tahun Dan barang siapa yang memakannya Dia akan berumur lebih lama dari langit dan bumi Baik Baiklah Aku terima Ini pasti jabatan atau pangkat yang penting Aku terima Akan kubalaskan semua hinaan yang diberikan Kaisar lagi dulu Jika buah ini matang Akan ku santap buah bersih Ini semuanya Sung Gokong si keras sakti yang meliar memang beruntung Baru dua minggu ia bekerja di kebun bersih itu Ia mendapatkan pohon-pohon itu telah berpuah dan matang Segera saja buah bersih yang sangat berkasiat itu disikat habis Aku harus segera meninggalkan istana langit Sebelum Kaisar langit menahui Dan menjadi marah Aku harus sekali Aku akan mencari minum Minuman yang enak Itu ada sebuah istana Aku akan mencari minum disana Aku akan merubah diriku menjadi sebesar jariku ini Agar dapat masuk melalui penjaga tanpa keributan Sung Gokong yang berhasil merubah dirinya menjadi sebesar jari Menyelinat masuk ke dalam istana Tanpa diketahui para penjaga Dan di dalam istana Dewa Tua Agung Yang ternyata seorang ahli obat istana Sung Gokong menemukan lima buah labu Anggur dalam lapu itu Tentu lesan sekali Aku haus Ya Haus sekali Tanpa melihat lagi Sung Gokong si keranakal yang liar itu Menyikat habis lima botol anggur yang terbuat dari buah labu Lejak sekali Anggur apa ini Ketika melihat tulisan di botol anggur Keras sakti itu terkejut bukan kepala Aku Aku telah bersalah-bersalah Anggur Tujuh langit Seteguk seratus tahun Aku harus kembali secepatnya Keras sakti itu Tentu bukan Si monyet sakti, gondekan kecil kesan dewa Lalu menolong yang lemah, memusir motor gajah yang datang Dukung si monyet sakti, gayanya rincah dan minggu Tak pernah tinggi halnya, takut-takut di kunjungnya Tentukan, tontang di alam, ya tekan, laki perutang Dikunya paling hebat, ia bisa menyulap Hingga berubah gentuk, menjadi siapa panah Iya, 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 iya Sungga kau, cuman yang sakti Sungga kau, cuman yang sakti Sungga kau, cuman yang sakti Pendekan di pisang dewa Lalu menolong yang lemah Mengusir monster gajah yang datang Sungga kau, cuman yang sakti Sungga kau, cuman yang sakti Sungga kau, cuman yang paling hebat Ia bisa memelap hingga berubah bentuk Mencari siapa saja Ya, ya, ya 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 Sungga kau, cuman yang sakti Sungga kau, cuman yang sakti Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Buah kula lagi Ya Dia telah mencuri anggur panjang umur Makan lima botol Seluruh dari persediaan istana Oh, juga Juga seluruh buah bersik yang matang Tangkap segera-gera itu Kerahkan kekuatan istana langit Sembilan jenderal istana langit dan pasukan besarnya mengepung buat cirai air ini Jangan takut Mari kita, Anabi Ya Allah, kaya kera pembuat onar Aku datang dengan raja-raja empat menjuru angin dan sembilan jenderal Tidak ada artinya kau menentang Aku tidak takut dengan kalian semua Majulah, aku Anabi Baiklah, kau memang mencari mati Hoi, majulah sembilan jenderal Baiklah Sekiranya sembilan jenderal menyerang keras sakti Tetapi sambutan dari keras sakti dengan tongkat besi ajaibnya Membuat jenderal-jenderal itu kalang kabut Hai, tira Awas, jenderal tumpang Hehehe Hehehe Bagaimana rasanya? Ayo, majulah kalian perempat jenderal Kau mau merangkak juga seperti lima kawanmu itu kan? Tunggu Bundurlah kalian semua Yang raja-raja empat menjuru angin yang menghadapinya Kali ini Menghadapi raja-raja empat menjuru angin dan para perwiranya Sunggokong cukup direpotkan Hingga seharian penuh belum juga ia berhasil merobohkan lawan-lawannya Begitu sejumput rambut yang dicabut dan disempurkan Ratusan keras sakti mirip dengan Sunggokong Dengan kekuatan yang sama Membantu menyerang raja-raja empat penjuru angin licensed raja-raja empat menyerang raja-raja jenderal Kalau, jenderal ruang harusnya kettleuk daging di timbulg Pasukan istana langit kembali ke kerajaannya, dan untuk sementara Sun Gokong dan rakyatnya kembali tenang dikuat tirai air. Nah adik-adik, demikianlah kisah petualangan Sun Gokong Sikras Sakti di Istana Langit. Sampai jumpa. Sun Gokong Sikras Sakti Sun Gokong Sikras Sakti Sun Gokong Sikras Sakti Sun Gokong Sikras S Evet Sun Gokong Sikras Sakti Melawan musuh Membawa damai di hidup Semua orang Tunggung gong Si monyet sakti Tunggung gong Si monyet sakti Pertetan dari langit Membela keadilan Ya datang memadu Yang jaman Si monyet sakti Yang berkata Semua orang Tunggung gong Si monyet sakti 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 Ia bisa menghilang Bisa berubah bentuk Pukulannya Tendaga langit Tendangannya Tendangan dewa Sang buka Tendang 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton